Intro Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Pak Deminto Nah guys, kali ini saya akan berbagi Tentang bagaimana caranya menjernihkan asap cair Tapi yang beda, kali ini saya menggunakan kaleng bekas tempat biskuit Ini ada merknya Kongguan Ini yang akan saya pakai untuk menjernihkan asap cair Jadi yang sudah saya siapkan Kaleng cet, eh mohon maaf, kaleng roti, kaleng bekas biskuit Nah terus ini ada bekas pentil ban Terus juga bur, ini sebagai pelubangnya Nah setelah ini kita lubang seperti ini Nah kita masukkan nanti guys ya Bagaimana? Ikuti terus Jangan lupa like, subscribe, dan juga dibagikan Nah ini guys Seperti ini Ini akan kita pasang seperti ini Ini kita baut Seperti ini ya Nah Jadi setelah kita baut Jadi kita kencangin Baru kita isi asap cair di dalam kaleng ini Baru kita rebus Nah disini nanti akan saya sambungkan Pipa yang saya dinginkan Nah bagaimana? Bagaimana? Ikuti terus Nah ini ya Sudah terpasang Ini Dikencangi dulu Ya Dikencangi Nah setelah kencang Nah tujuannya apa? Supaya nanti asap Dari sini Ya Karena atasnya nanti ada tutupnya Maka Akan keluar lewat Ini Pentil ini Dan tersalurkan Ke pipa Distilasi Yang saya dinginkan Dengan air Oke Proses Lanjut Nah guys Jadi Rangkaiannya seperti ini Sangat sederhana sekali Nah ini yang saya bilang tadi Ini akan direndam Dengan Air Disini Nah sekarang kita Nyalakan Kompornya Kompornya Ini kompor sudah Nyala Sekarang Ini sudah saya isi Dengan asap cair Ini kita tutup Kita tunggu Sampai dia mendidih Nah nanti akan Meletak disini Sambil menunggu Untuk Asap cairnya mendidih Ini bisa Sambil ngopi Ngopi dulu Nah guys Setelah kita tunggu Beberapa menit Ini Sudah mulai mendidih Yang Di Sambil Yang di Kareng Ini kita Panaskan dengan kompor Sudah mulai mendidih Dan ini sudah Keluar asapnya Nah ini sudah terjadi Pengembunan Ini semakin jernih Nanti bisa kita lihat Bedanya Sebelum Kita lakukan penjernian ini Dengan yang Sudah Dengan penjernian Seperti ini Lebih jernih Sangat Simple sekali Kalau kita Mau menjelirikan Asap cair Atau meningkatkan Gripnya Ini dengan Ya Sederhana Saja Dengan kaleng Roti Kaleng Biskuit Seperti ini Dengan kaleng Bikas Cat Untuk Pendinginnya Nah cuma Tipanya ini Saya pakai Tipa Stainless Yang 3 5 per 8 Ini Lebih Kelihatan Lebih 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 Jenih Lagi Daripada Yang Sebelumnya Nanti kita Tunjukkan Guys Nah ini guys Hasilnya Ini yang Baru saja Kita Saya suling Nah ini Yang botol ini Yang tengah Ini yang Sebelum Disuling Disuling Menjadi Ini Dan Yang botol hitam Ini Yang hitam Ini Sisanya Setelah Disuling Ini guys Jadi Seperti ini Kadar Warnanya Nah ini Nanti Yang Ini Yang Sudah Saya suling Banti Akan Saya Seming Lagi Untuk Lebih Jenih Lagi Oke Sampai Disini Dulu Oke Inilah Cara Sederhana Untuk Meningkatkan Grip Pada Asap Cair Atau Menjernikan Asap Cair Dengan Menggunakan Kaleng Bisku Oke guys Sudah-sudah Menjadi Inspirasi Tetap Berkarya Dan Sehat Selalu Jangan Lupa Tetap Taati Protokol Kesehatan Supaya Kita Terhindar Dari Corona Oke Dari sini Dulu Sampai Sini Dulu Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh